Yang kedua kita akan panggilkan Bapak Agus Setiawan, oke? Ya, sambil kita menunggu Bapak Agus Setiawan, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau, ya? Oke, Bapak Agus Setiawan MPD, beliau adalah Teacher and Coordinator Behavior Security di mana? Oke, beliaunya ini saat ini berada di Tursina IIDS Malang, ya? Sampai sekarang, beliau juga Manager Keuangan di Masjid Tursina, gitu ya? Yang sebelumnya, beliau tidak bergerak di bidang pendidikan, gitu ya? Beliau tadinya adalah Public Relations, menarik ya? Beliau pernah menjadi Public Relations, pernah menjadi CEO Cuci Motor dan Mobil Cemerlang, gitu ya? Pengalamannya luar biasa. Dan sampai akhirnya, beliau menjadi Guru Bahasa Indonesia di Tursina IADS Malang, ya? Keterampilan beliau adalah menjadi editor, kemudian menjadi trainer untuk Microsoft Educators, kemudian juga menanamkan karakter, supervisor APBL, kemudian management classroom, dan motivator, ya? Tentunya nanti sahabat luar biasa akan lebih mengenal beliau ketika beliau nanti akan menyampaikan materi. Sebelum beliau akan menyampaikan materi, ada video sedikit profil di mana sebenarnya Bapak Agus Setiawan melakukan aktivitasnya. Silahkan Bu Jumi. 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 Sampai Ya sahabat Siang ini Bapak Agus Tiawan akan menyampaikan materi mengenai behavior security, penanganan bullying di sekolah dengan pendekatan kesadaran dan perbaikan Seperti apa pengalaman baik, praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Agus Tiawan tentunya bisa menjadi inspirasi bagi sahabat luar biasa, kelasmate, dan insan edukasi Kami persilahkan Bapak Agus Baik, terima kasih Ibu Yuli, sahabat luar biasa Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga sahabat luar biasa semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin, amin, ya Rabbana, amin Mohon bantuannya Ibu Yuli untuk menampilkan di slide Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ibu Yuli tadi bahwa saya saat ini menjadi Co-behavior security di Tursina International Islamic Bording School Malang Mungkin nama Tursina ini masih baru ya Di salaman luar biasa sekalian Karena sekolah kami baru saja berganti nama menjadi Tursina International Islamic Bording School Yang sebelumnya bernama TASKIA Internasional Islamic Bording School Baik, next Ibu Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yuli Saya selain Co-behavior security Saya juga sebagai seorang guru Saya seorang guru bahasa Indonesia Bisa, tadi sudah dikenalkan terkait keterampilan keantian saya Pengalaman saya Dan ada sosial media yang bisa mungkin kita sharing bersama Bisa kita bersilaturahmi ya, Bapak Ibu sekalian Oke, next Baik Saya menangani terkait bagaimana kasus bullying dan penanganan bullying Di Tursina International Islamic Bording School saat ini Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian Sahabat luar biasa Bagaimana perundungan atau bullying Yang saat ini kerap terjadi Terlebih di kala pandemi Nah, tentu di kala pandemi ini Yang namanya virus bullying Itu pasti masih ada Bahkan bisa jadi di dekat kita Nah, mungkin Pak sahabat luar biasa sekalian Bisa menuliskannya di komentar Apa kira-kira yang bullying yang saat ini sering terjadi Terlebih di kala pandemi Mungkin bisa dituliskan di tolong komentar Oke, saya lanjutkan Next Jadi, di bulan yang lalu Tepatnya bulan Januari 2021 Kita dihebohkan dengan pemberitaan kasus bullying Yang terjadi di daerah Cilacap Sahabat luar biasa sekalian Ini hanya salah satu dari sekian kasus bullying yang terjadi di Indonesia Nah, next ibu Jadi, dari berita tersebut tadi Ada empat tersangka yang melakukan bullying Dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Nah, ternyata setelah diusut Ada tindakan bullying atau perundungan terhadap korban Dan ternyata itu yang membuat kita miris Bullying atau perundungan itu sampai divideokan dan menjadi viral Nah, ini gambar wajah perundungan Salah satu yang terjadi di negara kita Dan kita semua berharap Kita berdoa semoga di sekolah Semoga luar biasa sekalian Di sekitar kita Baik itu anak didik kita Anak kita Lingkungan kita Semuanya bisa terhindar dari bullying ini Atau perundungan ini Amin, amin ya Rabbul Alam Nah, ini sahabat luar biasa sekalian Data pelaporan bullying dari KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nah, kita bisa lihat Jadi, trennya di bagian grafik yang bagian kiri Jadi, ada korban dan pelaku Di sini terus meningkat ya Sahabat luar biasa sekalian Dari korbannya terus bertambah Dan pelakunya juga demikian Dan di bagian grafik bagian kanan Sembilan tahun terakhir ini tercatat 37.381 Kekerasan terhadap anak Dan terkait bullying di pendidikan maupun di sosial media Ada 2.473 Jadi, ini data yang sangat banyak Dan kita selalu berdoa semoga Anak didik kita, lingkungan kita Dan di sekitar kita Ini terhindar dari Perundungan dari bullying Next, selanjutnya Nah, bagaimana di sekolah kami Di Tursina International Islamic Bording School Dalam menangani kasus bullying yang terjadi di sekolah Seperti yang sahabat luar biasa sekalian Tadi sudah saksikan Bahwa di tahun 2008 Di tahun 2018 Sekolah kami Mendeklarasikan Adanya Lewat adanya seminar anti-bullying Anti-bullying Jadi, dalam seminar anti-bullying ini Anak-anak kita berikan edukasi Terkait bagaimana bahayanya bullying Jenis-jenis bullying Kategorinya Dan bagaimana Dampak buruk Bagi korban Dan juga bagi pelaku Yang nantinya Dia harus mendapatkan konsekuensi Baik dari sekolah Dan juga Bagaimana konsekuensi Ketika bullying yang dilakukan Dengan kategori sangat berat Nah Sehingga kami membentuk Di sekolah kami membentuk Yang namanya Behavior Security Mungkin di Sekolah Bapak Ibu sekalian Ada Mungkin dengan nama yang lain Mungkin seperti itu Sebenarnya di sekolah kami Dahulunya Bernama Anti-bullying center ABC Namun karena Terus mengalami perkembangan Akhirnya Diubah menjadi Behavior Security Seperti itu Nah Bagaimana peran Behavior Security Di sekolah kami Jadi Behavior Security ini Sebenarnya Sejalan dengan Pasal 10 Permendiput Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan penanggulangan Tindak kekerasan Di lingkungan Di lingkungan Satuan Pendidikan Jadi dalam Pasal tersebut Diminta Kita di lingkungan Sekolah harus Membentuk Adanya tim Pencegahan Tindak kekerasan Oleh karenanya Sekolah kami Mengambil peran Membentuk Adanya Behavior Security Dan Mulai tahun 2017 Sampai saat ini Alhamdulillah Saya masih diberikan Amanat oleh Lembaga Untuk menjadi Go Behavior Security Di Kampus Putra Tursina Internasional Islamic Boarding School Nah Apa yang Membedakan Behavior Security Wakaf Pesiswaan Dan Konselor Atau BK Bapak Ibu Sekalian Sahabat Luar Biasa Jadi Behavior Security Ini Masuk dalam Struktural Jadi Tetap Yang Paling Pertama Ialah Wakaf Kesiswaannya Di bawah Wakaf Kesiswaan Terdapat Behavior Security Nah Apa saja Tugas dari Behavior Security Yang pertama Melakukan Integrasi Menginvestigasi Menasihati Memberikan Nasihat Memberikan Rekomendasi Konsekuensi Leluasa Membuat Program Preventif Terkait Penanggulangan Bullying Dan Pelanggaran Yang lain Menjadi Pusat Data Pelaporan Tentang Bullying Dan yang Tujuh Menjadi Penilaian Perbaikan Menjadi Salah satu Penilai Perbaikan Untuk Santri-santri Kami Siswa Kami Sedangkan Wakaf Kesiswaan Memberikan Konsekuensi Memberikan Pendampingan Pengawasan Dan Penilaian Perbaikan Bagaimana Dengan Konselor Konselor Di Sekolah Kami Memastikan Kurban Sudah Sembuh Dari Masa Trauma Ini tugas Yang pertama Yang kedua Memuatkan Mental Korban Dan yang ketiga Memuatkan Perbaikan Bagi Pelaku Nah Next Kita Sebenarnya Bisa Melakukan Sosial Sosial Kontrol Peran Sosial Kita Sebagai Pengawasan Dimana Dibutuhkan Peran Aktif Guru Wahli Kelas Tenaga Kependidikan Pegawai Sekolah Siswa Dan Juga Orang Luar Oleh Karnanya Di Sekolah Kami Kita Bentuk Ada Yang Namanya Spy Mata Mata Yang Kami Tugaskan Atau Agent Yang Melaporkan Kepada Kami Ketika Ada Tindak Perundungan Yang Mereka Ketahui Ini Kalau Dari Orang Tua Apalagi Ada Pandemi Seperti Ini Bisa Memberikan Laporan Kepada Kami Ketika Ada Anak Dibinya Yang Menjadi Korban Dari Buli Oke Next Nah Berikutnya Saya Akan Lebih Banyak Menyampaikan Kekait Penanganan Dan Rekomendasi Nantinya Bagaimana Penanganan Bullying Dengan Pendekatan Kesadaran Ini Cepat Next Ibu Dalam Teori Kesadaran Sebagaimana Kami Mengambil Teori Dari Duvel And Kami Ben Stephen Ini Fokuskan Perhatian Pada Kesadaran Diri Anak Diri Siswa Tersebut Kemampuan Untuk Mengenali Perasaannya Oke Next Book Jadi Ini Ada Tips Dari Saya Bagaimana Kita Membangun Pola Kesadaran Diri Pertama Kita Bisa Mengajak Ngobrol Tentang Masalah Anak Didik Kita Santri Kita Siswa Kita Atau Bahkan Anak Kita Sendiri Ketika Kita Lihat Belangkat Yang Mulai Berubah Mulai Murung Dan Sebagainya Kita Ajak Ngobrol Selanjutnya Kita Ajak Berbicara Kita Tanyakan Ini Terlebih Kalau Saya Menjadi Behavior Security Saya Panggil Yang Melakukan Bullying Saya Tanyakan Apa Masalahnya Mengapa Terjadi Apa Tindak Kenapa Bisa Melakukan Seperti Dan Sebagainya Tentu Saya Tidak Langsung Berikan Semua Pertanyaan Sekaligus Satu Persatu Saya Ajak Ngobrol Dengan Sanda Dan Seterusnya Saya Berikan Ruang Dia Untuk Menjawab Dengan Penuh Jujuran Dan Tidak Hanya Itu Sebelumnya Saya Juga Menginvestigasi Menanyakan Mencari Data Lewat Informasi Dari Teman Teman Yang Lain Apakah Ada Permasalahan Kronologinya Seperti Apa Harus Setelah Itu Saya Panggil Pelanggunya Seperti Itu Nah Berikutnya Setelah Pelaku Dari Perundungan Tersebut Menyadari Apa yang Dilakukannya Salah Maka Berikutnya Saya Ajak Berpikir Berpikir Untuk Memunculkan Empatinya Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Salah Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Tidak Benar Dan Dia Harus Berbenar Tanpa Saya Harus Meminta Dia Untuk Berbenar Bagaimana Mana Kamu Yang Melakukan Seperti Ini Apakah Baik Tidak Ustaz Tidak Bapak Terus Baiknya Seperti Apa Akhirnya Dia Akan Menyampaikan Oh Saya Harus Begini Inilah Wujud Pendekatan Kesadaran Kepada Anak Didik Kita Terlebih Pelaku Perundungan Hidup Ketika Di sekolah Nah Next Ibu Bagaimana Tips berikutnya Dalam Membangun Pola Kesadaran Next Ibu Yang Pertama Kita Bisa Mengingatkan Tentang Pentingnya Kejujuran Bagaimana Pentingnya Sebuah Perdamaian Persahabatan Dan Seterusnya Yang Kedua Kita Bisa Menasehatkan Kaitannya Dengan Nilai Nilai Agama Dan Yang Ketiga Kita Bisa Memuatkan Mental Dari Korban Dan Kita Berikan Motivasi Bagi Pelaku Untuk Dia Terus Berpenah Seperti Itu Next Ibu Ini Ada Contoh Bagaimana Mengaitkan Bullying Verbal Dengan Nilai Agama Karena Di sekolah Kami Berbasis Pondok Kami Mengaitkan Dengan Kitabullah Dengan Firman Allah Dalam Quran Surat Al-Hujurat Ayat 11 Bahwasannya Kita Tidak Boleh Merendahkan Orang Lain Mencemoh Mencelah Dan Memberikan Panggilan Panggilan Guru Dan Kita Sadarkan Kepada Anak Judit Kita Bahwa Ketika Seseorang Tidak Mau Berbenah Tidak Mau Berkobet Maka Allah Katakan Disitu Dia Adalah Orang Yang Dolim Sehingga Kita Sampaikan Bagaimana Orang Yang Dolim Itu Apa Sanksinya Dalam Agama InsyaAllah Anak Tersebut Kita Berdoa Agar Dia Mendapatkan Hidayah Begitu Sahabat Luar Biasa Oke Next Nah Selanjutnya Bagaimana Untuk Penanganan Buli Dengan Pendekatan Perbaikan Ini Jadi Setelah Coba Next Jadi Setelah Kita Menyadarkan Dengan Pendekatan Kesadaran Kita Ajak Dia Untuk Bagaimana Setelah Sadar Akan Kesalahannya Dia Mau Merubah Merubah Sikapnya Next Ibu Kita Lihat Ada Sebuah Teori Dari Leon Festinger Tentang Cognitive Disonance Teori Bahwasanya Cognitive Disonance Teori Ini Terdapat Hubungan Yang Bertolak Belakang Oke Next Ini ada Satu Contoh Langsung Jadi Dalam Perbaikan Sikap Ini Bisa Terlihat Anak Anak Untuk Mengubah Dengan Cara Mengubah Sikapnya Ya Ini Ada Teori Kognitive Disonance Teori Nah Kita Bisa Melihat Apakah Anak Tersebut Mau Berbenah Atau Tidak Maksudnya Teori Kognitive Disonance Teori Ini Begini Sahabat Luar Biasa Ketika Seorang Anak Menyadari Bahwa Dirinya Dengan Pengetahuan Yang Mengetahui Bahwa Mencelah Mengolok Orang Lain Adalah Salah Maka Sejatinya Dia Telah Menyadari Sebenarnya Ini Salah Tapi Kenapa Saya Melakukan Nah Itulah Disebut Dengan Kognitive Disonance Teori Nah Bagaimana Cara Kita Berusaha Menyatukan Sikap Dan Perilakunya Agar Menjadi Counter Etitudinal Advocacy Dimana Seseorang Mau Menyatukan Antara Ilmu Pengetahuannya Dengan Tindakannya Oke Next Oke Jadi Ini Ada Salah satu Contoh Kasus Dalam Kasus Siswa Berkelahi Mungkin Di Sahabat Luar Biasa Sekalian Terjadi Ada Kasus Santri Kasus Siswa Yang Berkelahi Seperti Ini Nah Jadi Dalam Kognitive Disonance Teori Seorang Anak Menyadari Bahwa Namanya Berkelahi Itu Salah Namanya Berkelahi Itu Pasti Tidak Benar Namanya Berkelahi Itu Pasti Tidak Menguntungkan Pasti Merugikan Merugikan Baik Pelaku Maupun Korban Karena Sama-sama Sakit Seperti Itu Tapi Kenapa Itu Masih Dilakukan Nah Kita Akhirnya Berupaya Menyadarkan Memberikan Penyadaran Mengubah Menyatukan Sikap Dan berlakunya Agar Seimbang Antara Kognitive Pengetahuannya Bahwa Berkelahi Salah Berkelahi Tidak Benar Dalam Agama Tidak Boleh Dan Seterusnya Dan Di sekolah Kami Kami Tekankan Bahwa Musuh Yang Nyata Sejatinya Bukan Bukan Dari Saudara Seimannya Bukan Tapi Musuh Yang Nyata Adalah Dari Syetan Musuh Yang Nyata Adalah Syetan Yang Kami Tekankan Kepada Anak Kami Kepada Sis Santri Santri Kami Bahwa Ketika Dia Mau Melakukan Kesalahan Bahwa Dia Telah Memenangkan Syetan Bujukan Syetan Bapak Ibu Sekali Sahabat Belak Biasa Oke Next Ibu Oke Sehingga Setelah Kita Memberikan Penyadaran Memberikan Upaya Perbaikan Diri Anak Tentu Setelah Melakukan Kesalahan Kita Panggil Kita Nasihati Dan Seterusnya Dia Kita Terlalu Berharap Dia Dapatkan Hidayah Dia Berbenah Tentu Dia Bukan Berarti Terus Tidak Akan Bertahun Jauh Atas Kesalahannya Kita Karena Dia Telah Melanggar Aturan Maka Kita Berikan Konsekuensi Kita Menyebutnya Konsekuensi Bukan Hukuman Kita Berikan Konsekuensi Agar Ananda Bisa Berbenah Melakukan Perbaikan Itu Dan Pada Tujuannya Endingnya Anak Melakukan Perbaikannya Dengan Baik Nah Ini Ada Rekomendasi Untuk Sahabat Luar Biasa Sekalian Oke Next Ini bisa Dimulai Dari mana Saja Sahabat Luar Biasa Sekalian Bisa Dengan Membentuk PJ Penanganan Bullying Bisa 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 Dengan Anti Bullying Center Atau Dengan Nama BF Security Atau Ditatif Sendiri Bisa Nah Berikutnya Bisa Membuat Buku Pedoman Tentang Bagaimana Sekolah Menangani Bullying Itu Sendiri Nah Seperti Yang Saya Contohkan Di Sekolah Kami Kita Buat Ada Aturan Aturan Dan Tiap Anak Mengetahui Kita Berikan Informasi Kita Berikan Sosialisasi Agar Anak Tahu Bahwa Ada Kalau Dia Melakukan Pelanggaran Mata Dia Akan Mendapat Konsekuensinya Mulai Dari Konsekuensi Yang Ringan Sedang Sampai Berat Bahkan Bisa Sampai Pemberian Surat Peringatan 1 2 Dan Surat Peringatan 3 Yang Dikeluarkan Dari Lembaga Berikutnya Kita Melibatkan Orang Tua Dimana Terlebih Di kala pandemi ini Kita Minta Peran Orang Tua Untuk Terus Mendampingi Anandanya Agar Tidak Menjadi Korban Bulieng Dan Bagaimana Ketika Anak Tersebut Menjadi Pelaku Bulieng Maka Kita Berikan Sejumlah Lembaran Pengawasan Pendampingan Yang Harus Isi Oleh Orang Tua Dari Sandri Yang Melakukan Bulieng Berikutnya Kita Lebih Baga Lembaga Hukum Bisa Dari Kepolisian Dan Lembaga Yang Lainnya Untuk Apa Itu Bapak Ibu Sekar Tulian Untuk Apa Itu Sahabat Luar Biasa Kita Bisa Memperkenalkan Bagaimana Dinas Kepolisian Lembaga Hukum Dalam Menangani Tindak Perundungan Bagaimana Ketika Ada Laporan Pengulian Dan Penyelesaian Secara Dibukum Nah Ini Kita Kenalkan Ke Anak Bukan Dalam Rangka Untuk Menakuti Tapi Kita Memberikan Pemaparan Bahwa Dalam Dalam Dinas Kepolisian Memiliki Peran Memiliki Tugas Seperti Itu Alhamdulillah Di sekolah Kami Melakukan Itu Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Sumber Inspirasi Dari Sahabat Luar biasa Yang Lain Berikutnya Bisa Memasifkan Sosialisasi Dan Kajian Keagamaan Terkait Bagaimana Bahaya Dampak Dari Bulian Itu Sendiri Bagaimana Kita Menguatkan Mental Dari Anak Didik Kita Anak Kita Santri Kita Siswa Kita Dalam Menikut Andil Agar Dirinya Tidak 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 Akhirnya Menjadi korban Akhirnya Depresi Semana Udumillah Tidak Tapi Dia menjadi Pribadi Yang Tangguh Ketika Dia terkena Buli Yang Tidak Membuat Dirinya Menjadi Turun Kepercayaan Dirinya Tidak Membuat Dirinya Menjadi Nilainya Rendah Tapi Justru Terus Bersemangat Bahwa Ini Termasuk Dari Salah Satu Tahapan Problematika Kehidupan Yang Harus Disikapi Dengan Bicat Harus Diterima Dengan Sifat Yang Konaan Bukan Berarti Kita Menyerah Tapi Kita Terus Berbenah Untuk Perbaiki Diri Kita Jangan Sampai Anak Yang Mendapat Gulieng Korban Tidak Menyadari Juga Jangan Sampai Dia Melakukan Sejatinya Ternyata Dia Juga Punya Kesalahan Punya Andin Dalam Melakukan Bullying Kepada Orang Lain Yang Menyebabkan Dirinya Terbuli Menyebabkan Dirinya Dilakukan Perundungan Juga Yang Sama Ini Kita Sama Sama Sadarkan Lewat Kajian Kajian Lewat Kita Ngobrol Dengan Anak Diri Itu Next Ibu Oke Nah Ini Saya Ada Quotes Sahabat Luar Biasa Seorang Anak Atau Siswa Membutuhkan Figur Yang Dapat Menegur Ketika Ia Salah Membing Untuk Terus Berbenah Memberi Teladan Sebagai Contoh Menemani Dalam Perbaikan Diri Dan Mendoakan Sebagai Akhir Dari Sebuah Dikir Kita Itu Ibu Sekalian Sahabat Luar Biasa Semoga Kita Bisa Saling Memberikan Teladan Yang Terbaik Amin Terima kasih Saya kembalikan Kepada Ibu Lina Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Luar Biasa Sekalian Terima Kasih Iya Baik Terima Kasih Banyak Bagus Setiawan Wah Terus Banyak Sekali Tips-tips Yang Bisa Nanti Akan Menjadi Bekal Bagi Sahabat Luar Biasa Classmate Dan Insan Edukasi Tadi Saya Menggarisbawahi Bagaimana Di Sekolah Pak Agus Tiawan Yang Kebetulan Bapak Mengampunya Kepada Siswa Putra Bapak dan Ibu Jagoan Semua Ini Yang Dikawal Jadi Ketika Sekolah Ingin Membuat Sebuah Program Anti Bullying Disana Melibatkan Siswa Dan Orang Tua Untuk Membuat Komitmen Bersama Di Depan Nah Itu Penting Sekali Bagaimana Kita Akan Memulai Sesuatu Itu Membuat Suatu Perjanjian Dulu Di Depan Dan Kemudian Perjanjian Itu Dikuatkan Dengan Pedoman Pedoman Dimana Disitu Nanti Merupakan Kesepakatan Kesepakatan Yang Nantinya Itu Akan Menjadi Resiko Atau Konsekuensi Karena Disana Sudah Dituliskan Itu Betul Sekali Selain Kita Membangun Budaya Yang Baik Untuk Anti Bullying Kita Juga Perlu Perangkat Atau Tools Yang Bisa Membantu Kita Supaya Ketika Ada Masalah Itu Sudah Jelas Arahnya Akan Kemana Siklus Akan Kemana Kapan Kita Melibatkan Orang Tua Kapan Kita Akan Melibatkan Pihak Eksternal Apabila Itu Sudah Menjadi Kasus Yang Ekstrim Wah Senang Sekali Sudah Bisa Berbagi Pak Agus Setiawan Kita Naskah Kembali Lagi Pada Sesi Tanya Jawab Oke Baik Sahabat Luar Biasa Kelas Medan Insan Edukasi Kita Kembali Lagi Pada Sesi Tanya Jawab Dan Terima Kasih Kepada Sahabat Wah Ini Sepertinya Kita Kali Ini Siang Ini Itu Bersama Dengan Sahabat Sahabat Dari Sabang Sampai Merauke Loh Bu Anissa Dan Pak Buk Tiawan Benar Tadi Makanya Kenapa Saya Tampilkan Sahabat Dari Hampir Semua Provinsi Ada Tadi Ada Yang Dari Jayapura Ada Yang Dari Sorong Ada Yang Dari Aceh Ada Yang Dari Kalimantan Itu Benar Benar Wah Saya Gak Nyangka Banget Sahabat Ada Yang Jauh Loh Dari Maluku Barat Daya Coba Jauh Banget Teman Teman Yang Dari Manado Dan Kemudian Juga Wilayah Sumatera Utara Kemudian Sumatera Barat NTT NT Bewa Semua Berkumpul Sulawesi Ada Yang Dari Nias Itu Susah Sinyal Bisa Bergabung Sama Kita Masya Allah Senang Sekali Bisa Berkumpul Sama Sahabat Terima Baik Saya Tidak Akan Menyampaikan Pertanyaan Dalam Artian Untuk Ibu Anissa Atau Pak Agus Diawannya Saya Mohon Keduanya Bisa Memberikan Respon Atas Pertanyaan Ini Untuk Memberikan Kontribusi Supaya Nanti Sahabat Bisa Semakin Jelas Yang Sama Itu Pertanyaan Dari Ibu Siti Amin Amin Naturi Ibu Sri Lestari Hampir Sama Kemudian Ibu Siti Rujanah Kemudian Ada Ibu Ratna Dewi Ini Pertanyaannya Hampir Sama Bagaimana Sebenarnya Kita Sebagai Guru Membentuk Karakter Anak Menjadi Jujur Percaya Diri Gitu Kemudian Juga Dia Mempunyai Rasa Tanggung Jawab Gitu Ini Gimana Coba Silahkan Siapa Dulu Yang Mau Berjawab Silahkan Nanti Ditambahin Sama Terima kasih Oke Untuk Karakter Untuk Karakter Kan Itu Nilai Afektif Ya Sahabat Luar Biasa Nilai Afektif Itu Beda Dengan Nilai Kognitif Yang Jelas Afektif Itu Lebih Pada Wujud Nyata Perlakuan Nyata Dan Itu Bisa Tercapai Dengan Cara Pembiasaan Pembiasaan Bunda Yuli Dengan Cara Pembiasaan Karena Itu Harus Praktek Langsung Beda Dengan Kognitif Kalau Kognitif Kognitif Pengetahuan Itu Bisa Dengan Teori Dan Lainnya Tapi Kalau Karakter Jujur Tanggung Jawab Itu Kan Bagian Dari Nilai Afektif Jadi Langsung Terjun Langsung Misal Misal Katakanlah Nilai Tanggung Jawab Tanggung Jawab Disitu Kayak Tadi Misalnya Siapa Yang Setelah Selesai Main Harus Bertanggung Jawab Mengembalikan Seperti Seperti Terus Harus Mulai Dibiasakan Ya Kemudian Ah Kasian Anaknya Udah Capek Main Kita Beres Itu Memulakan Yang Salah Kita Kasian Nanti Kita Nanti Nggak Kita Yang Susah Kalau Kita Kasian Di Masa Anak Gitu Bunda Bagaimana Pak Agus Mungkin Ada Yang Mau Ditambah Ini Ya Baik Mungkin Saya Memberikan Contoh Contoh Aplikatif Ya Ibu Yuli Bagaimana Peran Sekolah Kami Dalam Membentuk Karakter Untuk Ananda Jadi Di Sekolah Kami Karena Basis Boarding School Basis Pondok Terlebih Dikala Pandemi Ini Kami Kuatkan Karakter Ananda Salah Satunya Lewat Program Assembly Morning Atau Apel Pagi Ketika Jam 7 30 Sampai Dengan Jam 8 Karena Anak-anak Kami Ada Beberapa Yang Saat Ini Memang Berada Di Lingkungan Pondok Di Lingkungan Kursina Namun Juga Ada Sebagian Besar Yang Masih Mengikuti Pembelajaran Daring Sehingga Semua Anak-anak Kami Baik Yang Di Pondok Maupun Yang Ada Di Rumah Mengikuti Pembelajaran Daring Mereka Harus Mengikuti Yang Namanya Apel Pagi Di Dalam Apel Pagi Kami Berikan Nasihat Nasihat Kami Berikan Penguatan Kepada Ananda Bahkan Tidak Sedikit Dari Para Asatid Para Guru Di Sekolah Kami Juga Memberikan Kesempatan Ketika Apel Pagi Kepada Anak-anak Untuk Mengisi Mengisi Nasihat 5 Menit Setiap Anak Ada Yang 10 Menit Dan Seterusnya Kita Budayakan Itu Agar Membentuk Bagaimana Karakter Dia Berani Berkata Berani Tampil Di hadapan Temannya Menyampaikan Satu hal Nasihat Amanah Yang Baik Dan Sebaik Itu Salah Satu Cara Yang Jitu Yang Dilakukan Oleh Sekolah Di Tursina Karena Saya Melihat Bahwa Bahasa Itu Sangat Mempengaruhi Penyampaian Itu Sangat Mempengaruhi Apa Yang Ingin Kita Capai Jadi Bila Kita Menyampaikan Mungkin Menjadi Sangat Nasihat Tetapi Ketika Itu Disampaikan Oleh Sesama Teman Sesama Siswa Itu Menjadi Ajakan Yang Mujarab Itu Untuk Para Siswa Yang Lain Wah Itu Hebat Banget Itu Tipsnya Pak Agus Terima Kasih Sekali Oke Terjedel Mungkin Tadi Karena Jadikan Ya Gak Membuka Membuka Ruang Ruang Kelas Mereka Mengambil Kunci Kita Kuatkan Karakter Dia harus Bertanggung Jawab Menutup Kunci Membersihkan Ruang Kelas Dan Masih Banyak Contoh-contoh Aplikatif Yang Lainnya Termasuk Bagaimana Kita Kuatkan Mental Dia Karakter Dia Jujur Dan Seterusnya Insya Allah Itu Mungkin Sedikit Di video Ya Baik Terima Kasih Pak Agus Ya Baik Memang Betul Kebetulan Karena Sekolah Pak Agus Adalah Boarding School Sehingga Pembentukan Karakter Itu Dalam Satu Lingkungan Yang Memang Diciptakan Apabila Siswa-siswa Tidak Berada Di Dalam Satu Lingkungan Seperti Boarding School Maka Seperti Saran Bu Anissa Tadi Kita Harus Lakukan Itu Bersama Yang Terlibat Pada Saat Pendidikan Anak Dimana Orang Tua Guru Dan Anak Punya Komitmen Bersama Dan Membuat Budaya Baru Di Lingkungannya Gitu Ya Baik Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Seperti Ini Apakah Bullying Ini Banyak Yang Mempertanyakan Bullying Itu Kategorinya Yang Mana Saja Kita Tahu Memang Bullying Itu Banyak Ada Yang Verbal Kemudian Ada Yang Fisikal Dan Macam Macam Mungkin Pak Agus Atau Anissa Bisa Saling Melengkapi Ini Mungkin Supaya Sahabat Luar Biasa Mereka Paham Yang Kategori Bullying Itu Yang Mana Di Saling Apakah Sindiran Negatif Itu Juga Termasuk Bullying Apakah Mengolok Mempermainkan Nama Orang Tua Termasuk Bullying Mungkin Bisa Dijelaskan Sedikit Silahkan Oke Di Olo Olo Secara Itu Dilakukan Terus Menerus Dan Membuat Kurban Sakit Hati Maka Disitulah Namanya Terjadi Perundungan Atau Bullying Itu Sendiri Akan Tetapi Ketika Konteksnya Ketika Sedang Bercanda Berinteraksi Mungkin Apa Bercanda Sambil Menyebut Bukan Namanya Sendiri Seperti itu Walaupun Memang Tidak Kami Selalu Ajarkan Mari Kita Sebut Nama Orang Lain Dengan Namanya Sendiri Bukan Nama Yang Jelek Dan Sebagainya Namun Mungkin Dalam Konteks Bercanda Ada Saja Anak Anak Didik Kita Yang Manggil Temannya Bukan Namanya Nah Tapi Dia Tidak Tersinggung Dia Tidak Sakit Hati Maka Ini Bukan Bullying Tapi Ketika Seseorang Merasa Sakit Hati Sakit Hati Saya Bapak Ini Saya Dikatakan Begini Begini Dan Seterusnya Ini Terus Sekali Nah Seperti Itu Maka Inilah Namanya Bullying Tadi Bagus Sekali Ada Yang Bagaimana Kalau Mengancam Itu Termasuk Bullying Sahabat Terbiasa Apabila Urban Merasa Dirinya Tersakiti Seperti Itu Ya Baik Mungkin Bu Anissa Ada yang Ditambahkan Mungkin Karena Kan Mungkin Conteks Agak Beda Ya Secara Teori Emang Segala Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Kita Itu Bullying Benar Apa Yang Dikatakan Sama Pak Agus Tadi Tapi Dalam Sekejap Mata Yang Tidak Bullying Itu Bisa Jadi Bullying Bunda Misalnya Gini Apalagi Di Anak Usia Dini Kadang Mengolok Jangan Kan Anak Usia Dini Kita Jangan Dewasa Gitu Ya Dengan Pak Dipanggil Dengan Nama Yang Udah Familiar Gitu Awalnya Oke Sambil Senyum Guyon Guyon Gitu Lama Lama Bisa Sakit Hati Kalau Itu Dilakukan Terus Menerus Dalam Kurun Waktu Misalnya Satu Menit Bisa Ya Oke Berarti Kalau Di dalam Lingkungan Sekolah Ini Guru-guru Seperti Ibu Anissa Dan Seperti Pak Agus Ini Betul-betul Apa Di Uji Kesensitifannya Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Dengan Para Siswanya Wow Gitu Bahkan Ada Kisah Begini Ada Salah Satu Santri Kami Mungkin Terbiasa Dengan Menyebut Santri Dibanding Siswa Ada Salah Satu Santri Mungkin Dia Merasa Dirinya Biasa Saja Saya Tidak Terkena Bullying Tapi Dia Sebenarnya Sedang Tidak Jujur Dia Membawai Dirinya Akhirnya Kita Ajak Ngobrol Setelah Ngobrol Kesana Kemari Akhirnya Dia Bercerita Saya Kemarin Habis Begini Begini Saya Dikinikan Tapi Saya Takut Nanti Saya Diancam Seperti Itu Nah Ini Dibutuhkan Rasa Sensitivitas Kita Sebagai Seorang Pendidik Sebagai Seorang Orang Tua Mungkin Ya Kalau Dikalah Pandemi Ini Bisa Mengetahui Bagaimana Sikap Anaknya Ada Perubahankah Dan Sebagainya Kita 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 Harus Perkaya Bapak Ibu Sekali Ya Baik Ini Kemudian Ada Yang Bertanya Lagi Dari Ibu Serida Siregar Di Masa Pandemi Ini Jangankan Orang Yang Dalam Tekanan Segala Hal Kita Saja Yang Mungkin Sudah Bisa Menjalani Hidup Dengan Rutinitas Yang Sudah Lebih Baik Itu Kadang-kadang Juga Suka Stress Dan Temperamen Mungkin Pernah Pak Agus Atau Ibu Anissa Temui Atau Mungkin Mendengar Cerita Ada Orang Tua Yang Sangat Temperamen Pada Saat Menghadapi Anaknya Di Masa Pandemi Apakah Itu Belajar Apakah Itu Tugas Tugas Apalagi Ini Apalagi Tugas Tugas Sebah Aduh Sudah Judulnya Orang Tua Sudah Pulang Kerja Anaknya Besok Harus Bawa PR Belum Beli Bahan Ini Bagaimana Sebaiknya Posisi Kita Sebagai Pendidik Untuk Berkomunikasi Dengan Orang Tua Dan Kemudian Ini Anaknya Bisa-bisa Jadi Korban Buli Di rumah Lama Lama Nah Kira-kira Bagaimana Ibu Anissa Dan Pak Agus Ladies First Pak Gini Bunda Untuk Itu Kembali Lagi Ada Kesepakatan Antara Orang Tua Guru Dan Murid Emang Di Masa Pandemi Saya Melihat Melihat Dengan Kepala Saya Sendiri Tingkatan Tingkatan Bukan Tingkatan Paut Ya Bunda Emang Tugasnya Itu Kadang Saya Ngelihatnya Itu Kayak Bikin Stres Emang Jangankan Anaknya Anaknya Aja Disuruh Baca Modulnya Sendiri Mengerjakan Kita Bisa Bayangkan Sedangkan Dia Nggak Bisa Terus Ngomong Ke Orang Tua Sedangkan Orang Tua Belum Pernah Lihat Modul Tersebut Dalam Kondisi Yang Kata Akhirnya Terdengar Di telinga Saya Bahwa Dalam Bahasa Jawa Gini Orang Usah Orang Sekolah Sekolah Ritek Gitu Dalam Bahasa Indonesia Gini Tidak Usah Sekolah Sekolah Gak Penting Sekolah Gini Dan Macem-macem Seperti Itu Makanya Saya Pribadi Sebagai Seorang Guru Sebenarnya Pandemi Ini Ada Sisi Positif Nya Juga Bunda Kita Harus Bersinergi Antara Sekolah Dan Orang Tua Lebih Menekankan Pada Nilai Efektif Jangan Melulu Kita Mengejar Target Modul Satu Materi Satu Tema Satu Harus Selesai Deadline Minggu Keberapa Ini Keberapa Saya Sangat Tidak Setuju Sekali Karena Nilai Efektif Itu Makin Gampang Diterapkan Di saat Era Pandemi Itu Di lingkungan Keluarga Mungkin Yang Selama Ini Kita Pasrah Bongkoan Dalam Bahasa Jawa Tumplek Silahkan Tumplek Silahkan Semua Yang Ngajarkan Pihak Sekolah Saja Tapi Di era Pandemi Ini Ada Hikmahnya Sekarang Beralih Ke Sekolah Ke Warang Tua Ya Yuk Ibadah Bareng Yuk Orang Tanya kan Otomatis Juga WFH Kan Bunda Yuk Ibadah Bareng Yuk Bisa Ya Pada saat WFH Iya Ketika Sudah WFH Mulai Panik Ketika Mulai WFH Mulai Panik Apalagi Kalau Ayah Bundanya Semuanya Bekerja Wah Panik Yang ada Juga Akhirnya Marah Marah Di rumah Dan Anaknya Benong Sampai Gini Bunda Kalau Untuk Masa Depan Sampai Gini Tingkatan Lebih Atas Lebih Serem Lagi Bunda Tingkatan SMA Tidak Bakalan Nanya Ke Orang Tua Pasti Ngerjain Sendiri Tapi Ada Kata Kata Yang Seperti Ini Ah Nanti Kalau Mati Di Alam Barzah Tidak Bakalan Ditanya Itu Pelajaran Matematika Kadang Sampai Segitunya Kutus Asa Mungkin Guyonan Kayak Gitu Ya Mungkin Apa Namanya Itu Sebabnya Pada Masa Pandemi Ini Para Pendidik Ini Jadi Punya Tuntutan Lebih Kalau Dulu Pada Saat Kita Pembelajaran Tatap Muka Yang Kita Hadapin Itu Mayoritas Itu Adalah Siswa Gitu Tapi Ketika Saat Pandemi Ini Tidak Hanya Siswa Tetapi Juga Orang Tua Kembali Ke teorinya Bu Anissa Tadi Respectful Positive Politeness Jadi Disitulah Kita Bagaimana Pendidik Dengan Redah Hati Meminta Kepada Orang Tua Dengan Kata Kata Ajaib Tadi Kata Bu Anissa Tolong Supaya Bisa Diselesaikan Bersama Sama Dan Tentunya Menindang Tugas Apa Yang Nantinya Akan Diberikan Jadi Juga Jangan Serta Merta Ini Harus Selesai Itu Harus Selesai Ini Harus Selesai Gitu Kalau Di Pak Agus Sendiri Ada Pengalaman Mungkin Kondisi Ini Karena Mungkin Kalau Di Tempat Pak Agus Anak-anak Kemudian Apa Namanya Dengan Orang Tua Mungkin Jarang Bertemu Tetapi Pada Saat Masa Pandemi Ini Sebagian Mereka Belajar Dari Berarti Mereka Ada Di rumah Dipulangkan Ada Pengalaman Mungkin Jadi Ada Yang Namanya Parental Parental Burnout Ibu Yuli Dan Ibu Siti Anissa Jadi Burnout Jadi Ketika Seseorang Orang tua Merasa Sudah Bosan Ketika Menghadapi Anak Ketika Menghadapi Anaknya Mungkin Sudah Terbawa Beban Dari Pekerjaan Atau Mungkin Dari Salah Satu Orang tua Yang Ketika Mikir Sedikit Anaknya Sakit Mikir Anaknya Terus Akhirnya Sakit Nah Ini Terjadi Jadi Ada Kisah Seperti Itu Akhirnya Kita Coba Melakukan Komunikasi Pertama Ini Alhamdulillah Dari Orang tua Yang Bagus Melakukan Komunikasi Kepada Akademik Advisor Akademik Advisor Itu Wali Kelas Jadi Menceritakan Kendalanya Masalahnya Terus Solusinya Seperti Apa Akhirnya Disitu Kita Berikan Tips Bagaimana Kita Mendidik Anak Ketika Berada Di Rumah Kita Berikan Konsekuensi Ketika Anak Tersebut Tidak Disiplin Jadi Contoh Nyata Ada Waktu Ada Orang Tua Anaknya Ini Sibuk Nge-game Terus Dan Sebagainya Akhirnya Saya Memberikan Nasihat Di Rumah Harus Ada Ketegasan Dari Orang Tua Untuk Bisa Mendisiplinkan Anaknya Untuk Tidak Sibuk Main Game Sampai Lupa Waktu Sampai Melupakan Belajarnya Dan Sebagainya Dan Yang Kedua Juga Ada Pendampingan Dari Kami Para Guru Wali Kelasnya Dan Juga Dari Kalau Itu Masuk Kepada Saya Ada Laporan Saya Juga Akan Kurut Menelpon Menanyakan Kabar Anandanya Kabar Anaknya Untuk Dia Saya Ajar Berpikir Dan Mau Berbenar Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik I Baik Benar Benar Jadi Memang Ekstra Untuk Para Pendidikan Masa Pandemi Ini Karena Aminnya Harus Mengawasi Para Siswa Juga Dari Jauh Karena Tidak Bertemu Tanpa Di Sekolah Untuk Mengatasi Korban Bullying Kita Tau Bahwa Yang Namanya Korban Bullying Ini Ada Beberapa Pertanyaan Dan Pernyataan Dari Ibu Naila Zahra Kemudian Ibu Ewi Derince Ukat Kemudian Ibu Saskia Den Organ Ben Erdogan Kemudian Juga Ibu Kade Jadi Para Korban Bullying Itu Biasanya Malu Kemudian Takut Lapor Karena Kalau Takut Lapor Kalau Lapor Nanti Akan Semakin Ditekan Kemudian Tidak Berani Bicara Apalagi Kalau Komunikasinya Dengan Orang Tua Atau Dengan Guru Bermasalah Nah Kemudian Terlebih Lagi Bagi Anak Dengan Distabilitas Ini Kan Ada Keterbatasan Komunikasi Nah Mungkin Dari Awal Dulu Bagaimana Sebagai Pendidik Mengetahui Bahwa Anak Tersebut Adalah Korban Bullying Itu Dulu Nah Kemudian Cara Mengatasinya Itu Tentunya Nanti Akan Dicari Jalan Keluarnya Sesuai Dengan Karakteristiknya Nah Ini Kalau Di Pak Agus Gimana Caranya Untuk Mengetahui Dan Kemudian Juga Mengatasinya Itu Seperti Apa Silahkan Pak Terima Kasih Jadi Di kami Ada Banyak Insya Allah Banyak Cara Ibu Yuli Dan Ibu Anissa Di sekolah Kami Pertama Kita Mengetahui Adanya Korban Bullying Tentu Bisa Jadi Dari Anandanya Yang Bersambutan Melaporkan Kepada Kami Ini Yang Pertama Tapi Bagaimana Ketika Anak Tersebut Malu Tidak Berani Menyampaikan Mata Yang Kedua Bisa Jadi Laporan Itu Datangnya Dari Orang Tua Jadi Orang Tua Karena Anaknya Curhat Orang Tuanya Berkomunikasi Dengan Kita Menyampaikan Geluhan Anak 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 Surhat Begini Ustaz Dibully Anak Sebagainya Akhirnya Kita Bisa Melakukan Treatment Memberikan Tindakan Apa Langkah-langkah Yang Terbaik Untuk Bisa Dilakukan Yang Ketiga Kita Bisa Mendapat Laporan Itu Aduan Dari Temannya Dari Teman Korban Bullying Karena Merasa Empatinya Tinggi Bapak Saya Kemarin Tahu Teman Saya Ini Habis Dikini Dikinikan Tapi Takut Dan Sebagainya Yang Keempat Nah Yang Keempat Kami Bisa Juga Mendapat Laporan Dari Pegawai Yang Bekerja Semisal Melaporkan Ketika Klinik Servis Ketika Membersihkan Mengetahui Ada Saling Teriak Berkata Kotor Akhirnya Tidak Kita Harapkan Terjadi Kukul Memukul Nah Akhirnya Dari Situ Laporan Disampaikan Di grup Kita Langsung Lari Ketempat Itu Kalau Yang Berada Di Sekolah Bagaimana Selama Ini Terlebih Dikala Pandemi Ini Tentu Sangat Dibutuhkan Peran Aktif Kerjasama Dari Orang Tua Karena Yang Paling Dekat Saat Ini Terlebih Ketika Dikala Pandemi Dan Berada Di Rumah Tidak Lain Bukan Orang Tua Selain Daripada Guru Ketika Mengajar Tentu Bisa Sambil Melihat Kenapa Anak Ini Kok Murug Anak Ini Tidak Pernah Masuk Sekolah Kenapa Akhirnya Wali Kelasnya Kita Minta Untuk Menelpon Menanyakan Kenapa Dia Tidak Masuk Sekolah Pembelajaran Jaring Jangan Jangan Dia Menjadi Korban Buli Dari Situ Akhirnya Bisa Diketahui Dan Kita Cari Jalan Terbaik Begitu Ibu Ini Cara Untuk Mengetahui Bagaimana Anak Didik Kita Menjadi Korban Buli Atau Tidak Jadi Bisa Dari Peran Banyak Orang Badi Atau Bahkan Dari Guru Ketika Melihat Ini Laporan Di E-learning Ini Tidak Pernah Masuk Guru Yang Lain Akhirnya Seperti Saya Ikut Menanyakan Sekalipun Saya Bukan Wali Kelasnya Menanyakan Kenapa Tidak Masuk Dan Sebagainya Akhirnya Mau Cerita Bagaimana Membiasakan Dia Untuk Berani Menyampaikan Kita Sampaikan Kita Berikan Percayaan Diri Bahwa Ini Akan Aman Ini Safety Tidak Akan Ada Yang Tau Tidak Tidak Tau Bahwa Yang Lapor Itu Kamu Tenan Tidak Bapak Cerita Sama Bapak Cerita Sama Ustaz Insya Allah Aman Daripada Kalau Tidak Selesai Nanti Malah Terus Begini Kamu Semakin Menjauh Dari Teman-teman Kamu Hubungan Pertemanan Kamu Buruk Dan Seterusnya Akhirnya Kita Berupaya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Mereka Sekalipun Di masa Pandemi Seperti Ini Tentu Lewat Orang Tua Juga Jadi Membangun Lingkungan Tidak Hanya Sekedar Wali Murid Murid Dan Orang Tua Tetapi Juga Komunitas Guru Yang Ada Di Lingkungan Sekolah Itu Harus Benar-benar Perduli Jadi Tidak Bisa Tidak Bisa Yang Kita Sebut Itu Bukan Murid Saya Ansos Jadi Ansos Gitu Ya Oke Mungkin Ada yang Mau ditambahkan Silahkan Kalau Kebetulan Saya Anak Usia Dini Jadi Lebih Banyak Identifikasinya Daripada Yang Kata Pak Agus Tadi Pelaporan Dan Macem-macem Jadi Kita Melihat Perubahan Pada Diri Anak Dari Situ Kita Bisa Mengidentifikasi Baru Kita Cross Cek Ke Orang Tua Kalau Dunia Anak Kan Dunia Menyenangkan Dan Asik Jadi Untuk Apa Ya Bisa Jangan Itu Apapun Membekas Di hati Sakit Hatinya Itu Kemungkinan Kecil Sekali Bunda Jadi Solusi Solusi Dari Kita Untuk Bullying Dalam Tanda Kutip Yang Bukan Bullying Objek Kedua Anak Kedua Yang Bikin Bullying Tadi Kita Temukan Kadang Tanpa Kita Ketemukan Pun Kadang Sudah Sudah Say hello Sudah 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 Tapi Di saat Kita Menanyakan Pasti Ya Bu Karena Kemarin Itu Masih Itunya Masih Ada Ya Disitulah Kita Sebagai Peran Guru Menggadokkan Menemukan Akhirnya Menghilangkan Rasa Rasa Yang Masih Masih Berkejolah Kamu Itu Sampai Hilang Akhirnya Kembali Lagi Normal Beda Sama Yang Tingkat Lebih Atas Kan Sensitifitas Sakit Hatinya Lebih Tebal Lebih Paham Ya Anak Sudah Lebih Besar Benar Ini Ada Yang Menarik Ini Dari Ibu Ewi Dari Jukat Jadi Ada Perilaku Anak Itu Kemudian Dia Menangis Dia Menjadikan Dia Menangis Itu Sebagai Pameng Untuk Menolak Mengerjakan Tugas Atau Diberi Tanggungjawab Gitu Nah Dengan Alasan Dia Menangis Dengan Berbagai Cara Dengan Berbagai Alasan Nah Kira-kira Ini Bu Anissa Bagaimana Kita Mengatasi Anak Yang Semacam Ini Oke Kata Kuncinya Tameng Ya Bunda Yulia Kalau Berbicara Tentang Tameng Seorang Guru Pasti Tahu Bunda Pasti Sudah Faham Itu Jujur Apa Anda Nanya Sebagai Dalam Tanya Kutip Emang Lagi Malas Atau Emang Dia Tidak Suka Dengan Itu Mengerjakan Itu Atau Alasan Apapun Kita Akan Melakukan Pendekatan Pendekatan Sesuai Dengan Apa Observasi Kita Kenapa Nangis Nangis Beneran Nangis Karena Apa Seperti Itu Kalau Emang Itu Katakanlah Tameng Aja Karena Malas Alasan Sulit Gak Bisa Kita Kalau Tuan Usia Dini Kita Berusaha Berada Di Bawahnya Samen Pengennya Apa Seperti Itu Samen Pengennya Apa Dari Situ Sebenarnya Kalimat Provokatif Memancing Memancing Anak Bahwa Dia Mau Ngomong Yang Sebenarnya Bahwa Dia Tidak Mengerjakan Itu Akhirnya Dia Bakal Menyebutkan Oh Saya Pengennya Ini Bu Oke Bu Guru Sediain Apa Yang Kamu Inginkan Tapi Setelah Itu Mau Nggak Ngerjakan Yang Ini Mau Nggak Melakukan Kegiatan Yang Ini Insya Allah Dengan Seperti Itu Udah Kelihatan Bahwa Itu Emang Alasan Aja Tidak Mau Yang Itu Seperti Itu Bunda Lebih Kependekatan Kependekatan Karena Menarik Ya Menarik Ya Mungkin Kalau Di Apa Namanya Di Siswanya Pak Agus Mungkin Agak Jarang Ya Tapi Alas Ada Juga Ada Juga Tapi Alasannya Mungkin Lebih Ke Anak Anak Teenager Ke Anak Anak Keremaja Yang Biasanya Menarik Sekali Ini Ada Yang Ini Kebetulan Dari Umi Bibah Saya Tampilin Di Layar Untuk Bullying Di Anak Usia Dini Jika Pelaku Bullying Kita Panggil Kita Tanya Justru Nanti Anak Itu Merasa Takut Ini Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Karena Merasa Disalahkan Terus Cara Mengantisipasinya Gimana Meyakinkan Anak Bahwa Kalau Dia Itu Korban Atau Dia Itu Adalah Pelapor Itu Tidak Merasa Takut Dan Kemudian Jika Anak Itu Adalah Pelaku Maka Dia Bisa 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 Berhenti Melakukan Bullying Kadang 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 Kalau Untuk Anak Usia Dini Itu Saya Melihatnya Itu Anak Masih Belum Paham Dengan Apa Yang Dilakukan Tetapi Ketika Anak Sudah Paham Apa Yang Dilakukan Itu Berarti Dia Mendapat Contoh Ini Kembali Lagi Tadi Rol Modelnya Siapa Ketika Kita Mengatasi Anaknya Tentu Kita Harus Mengatasi Rol Modelnya Siapa Kalau Tidak Berhenti Seperti Lingkaran Setan Berputar Jadi Kita Upayakan Begitu Lagi Siap Hari Selain Itu Bunda Sebelum Kita Mempertemukan Si korban Bulieng Dan Pembulieng Ini Tadi Kita Adakan Pendekatan Personal Dulu Jadi Terpisah Tersatu Kita Kita Ajak Ngomong Sendiri-sendiri Sebelum Dipertemukan Itu Kan Kita Tahu Dari Cerita A Tahu Dari Cerita B Nanti Kan Kita Juga Tahu Yang Bohong Yang Mana Tanpa Diketemukan Kita Sudah Punya Bayangan Informasi Kita Iya Setelah Ketemu Tidak Bakalan Itu Ada Yang Bohong Lagi Karena Oh Guru Sudah Tahu Seperti Itu Iya Jadi Memang Pertama Yang Perlu Harus Ditanamkan Kepada Baik Pelaku Maupun Korban Bulieng Kita Harus Mengajak Sama-sama Bermuasabak Dalam Artian Merenungi Apakah Bulieng Yang Terjadi Ini Bukan Karena Orang Atau Korban Kalian Menjadi Bulieng Itu Sendiri Karena Ada Kasus Begini Ibu Ada Anak Yang Sering Di Olo Olo Ternyata Setelah Kita Investigasi Dan Sebagainya Anak Tersebut Juga Jahil Sering Mengolok Teman Ya Betul Ya Betul Karena Karena Berbalas Kantun Ya Betul Pertama Kita Selalu Tekankan Bermuasabak Bukan Mencari Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tapi Terus Bermuasabak Muasabak Dulu Kamu Ini Sebenarnya Kesalahanmu Apa Bukan Berarti Yang Namanya Korban Pasti Benar Tidak Karena Korban Yang Salah Karena Atas Kesalahannya Sendiri Nah Ini Kita Sadarkan Sama Sama Dan Mungkin Namanya Orang Tua Terima Kasih Pertanyaannya Sahabat Luar Biasa Tadi Pasti Ada Keklatiran Ketika Dipertemukan Antara Pelaku Dan Juga Korban Tapi Insyaallah Ketika Pelaku Dan Korban Sebelumnya Ini Sudah Diberikan Pemahaman Tadi Ibu Yuli Menyampaikan Juga Sudah Dikaitkan Tentang Pentingnya Perdamaian Dikaitkan Dengan Nilai Keagamaan Diajak Bermuasabak Insyaallah Ketika Bertemu Itu Indah Sekali Indah Sekali Saya Pernah Mau Berbagi Pengalaman Ibu Sekalian Ibu Yuli Dan Ibu Anissa Saya Pernah Dibuat Menangis Dibuat Menangis Saya Kenapa Karena Saya Ketika Mempertemukan Dua Anak Tersebut Dua Anak Tersebut Saya Minta Untuk Berpelukan Saya Minta Berpelukan Minta Maaf Ketika Mereka Berpelukan Satu Satu Sama Lain Menangis Saya Yang Mendamaikan Juga Menangis Masya Allah Saya Ini Berharu Ya Pak Jadi Bukan Berarti Kita Merasa Kekawatiran Kita Harus Lebih Tinggi Tidak Jangan Justru Kita Harus Berupaya Agar Pertamakan Mereka Menjadi Baik Jalindan Sotron Mereka Baik Oleh Karenanya Saya Kami Selalu Menekankan Musuh Yang Sebenarnya Bukan Sesama Manusia Tapi Musuh Yang Nyata Adalah Syaitan Itu Sendiri Yang Menjerebuskan Manusia Untuk Melakukan Kesalahan Sedangkan Manusia Bisa Berubah Apabila Dia Juga Ingin Memperbaiki Dirinya Menjadi Lebih Baik Terima Baik Terima Narik Banget Diskusinya Sampai Tidak Terasa Sudah Habis Waktunya Karena Seru Kita Bisa Ngobrol Bareng Kita Membahas Sesuatu Dimana Ada Masalah Ketika Anak-anak Berada Di lingkungan Sekolah Dan Kemudian Kita Diingatkan Lagi Oleh Siti Anissa Bahwa Kita Kembali Kita Saling Menghargai Dengan Kata-kata Yang Tantun Itu Tadi Respectful Positive Politeness Dan Kemudian Pak Agus Tadi Menekankan Bagaimana Kolaborasi Antara Sekolah Orang Tua Kemudian Siswa Untuk Membuat Anti-bullying Itu Bermula Dari Commitment Bersama Itu Memang Betul Karena Apa Karena Beberapa Sekolah Beberapa Relasi Kami Itu Menerapkan Hal Yang Sama Ketika Sekolah Serius Ingin Apa Ya Ini Program Anti-bullying Gitu Ya Di Antara Siswa Orang Tua Dan Kemudian Guru Itu Semuanya Menjadi Role Model Bagi Siswa Untuk Mengikuti Mana Yang Itu Jalan Yang Benar Dan Jalan Yang Tidak Benar Dan Membuat Semuanya Menjadi Lingkungan Yang Lebih Baik Baik Terima kasih Sekali Ibu Siti Anissa Ibu Siti Anissa Ibu Siti Hari ini Semoga Nanti Akan Berkelanjutan Bisa Menebar Menebar Semua Praktik Baik Yang Sudah Pernah Dilakukan Baik Mudah Mudah-mudahan Kita Punya Acara Lagi Yang Mungkin Kita Bisa Sharing Dengan Ibu Anissa Dan Pak Agus Oke Terima Sampai Ketemu Lagi Ibu Anissa Dan Pak Agus Masa 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 Eh Terima kasih.